Papua Barat Daya, surga tersembunyi di timur Indonesia. Dari gugusan kepulauan cantik yang membentang, hingga ke utara katulistiwa, berbalut dengan adat dan budaya, hingga kedataran tinggi berselimut awan yang bersembunyi di lebatnya hutan semenanjung kepala burung Papua. Sebagian besar wilayah di ujung barat laut Pulau Papua, yang juga dikenal sebagai semenanjung doberai, membentuk Provinsi Papua Barat Daya dengan Kota Sorong sebagai ibu kota. Kota Minyak ini menjadi gerbang masuk utama destinasi wisata di kawasan Papua Barat Daya. Kabupaten Raja Ampat, salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, berada di bagian barat laut provinsi ini. Selain merupakan kawasan konservasi perairan yang penting bagi dunia, dengan warisan geologi, biologi, dan budayanya, kini keindahannya semakin mendunia sejak berhasil ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi, seperti terumbu karang, wobegong, penyu, dan merupakan nursery ground terkonfirmasi pertama di dunia bagi pari manta, Raja Ampat adalah surga untuk para penyelam. Tidak hanya kemegahan bawah airnya, namun ekosistem teristrialnya juga menarik, dengan ditemukannya burung endemik cendrawasi Wilson yang terlukis menjadi ikon pada simbol Papua Barat Daya. Menembus belantara hutan Kabupaten Tambraw, tersimpan rapi jejak sejarah Perang Dunia Kedua, yang menjadi lokasi penting pergerakan sekutu melawan penjajahan Jepang. Sebagai kabupaten konservasi dengan kawasan hutan alami yang luas, Jagar Alam Jamur Sbamedi, yang berada di pesisir utara Vogelkopp, merupakan kawasan penting, tempat bertelurnya spesies penyu terbesar di dunia, penyu belimbing. Kita juga bisa menikmati delta sungai yang indah di Negeri Seribu Satu Sungai di Kabupaten Sorong Selatan, atau menikmati ketenangan luar biasa, dari permukaan telaga sebening kristal pada rekahan kars Plato Ayamaru di Kabupaten Maibrat, hingga menyaksikan tarian alem di Kampung Wisata Malongkarta, sambil menikmati papeda dengan ikan kuah kuning. Sebuah tarian adat penyambutan, juga sebagai ungkapan rasa syukur dari masyarakat adat Sukumoy. Dari laut hingga hutan perbukitan, danau dan sungai-sungainya, Papua Barat Daya menawarkan destinasi pariwisata terlengkap di timur Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi di tanah Papua, di anugerahi potensi yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian objek-objek wisata yang penuh dengan misteri yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kita memiliki hutan mangrove, kita juga memiliki hutan tropis di Tambrau, kita juga memiliki seribu satu sungai, julukan bagi Kabupaten Sorong Selatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita memiliki surga kecil yang ada di bumi, yang ada di Raja Ampat. Mari kita jaga semua kekayaan, potensi, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai bentuk pertanggung jawaban kita atas pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan datang dan saksikan sendiri apa yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kami yakin dan percaya, pasti Anda akan datang kembali untuk menikmati kekayaan para wisata di Provinsi Papua Barat Daya. Kita orang kuat, karena kita orang satu.